Jack, balik lagi sama gue di Persija Inside. Rumor lagi, rumor lagi. Kali ini bomber asal Ceko, temennya Kudela. Nah, ini striker yang luar biasa banget. Mantap, gue akan bacain statistiknya lengkap. Nah, lo simak terus video gue ini. Jangan di-skip, lo tonton sampai habis. Dan sebelumnya, lo subscribe dulu, terus lo like dan lo komen di bawah. Bebas lo komen apa aja, lo mau setuju atau nggak setuju, komen aja yang penting, oke? Namanya adalah Michael Kermencik. Gue nggak tau Michelle atau Michael, tapi mencik. Gue nggak tau penyebutannya susah banget. Tapi ini bomber 100 gol dengan harga 43,45 miliar. Gila, luar biasa. Oke, gue pelan-pelan gue bacain. Oke, si sosok pemain incaran Persija Jakarta. Profil lengkap, mencik asal Ceko jadi pemain incaran Persija Jakarta. Jadi Persija baru mengincar dia. Ini infonya, gue nggak tau. Banyak banget di media, di mana-mana. Gue ambil dari salah satu sumber aja. Dari tribun. Jadi gini, terungkap sosok pemain raksasa asal Ceko. Raksasa asal berarti gede ini. Michael Mencik lah yang udah kita sebutnya. Yang bikin penasaran supporter Persija Jakarta. Bahkan anak-anak The Jack juga udah nyerang Instagramnya dengan kalimat welcome, welcome. Seperti biasa, anak-anak The Jack tuh. Jack, welcome. Nama bomber berlabel pemain timnas Ceko itu jadi sorotan setelah media Ceko menghubungkannya dengan macan kemeran. Jadi yang menghubungkan dengan Persija itu bukan dari Indonesia, tapi dari media Ceko sendiri, oke? Ini gue sama sama lo, lo baru dengerin gue dan gue baru baca juga beritanya. Jadi sama-sama gue juga baru tau info ini. Oke? Gue lanjut. Pemain setinggi 1,91. Ampir 2 meter tingginya. Pernah membela timnas Ceko di ajang Euro 2020. Jadi pas Euro 2020 dia pernah main di timnas Ceko. Terus, apa lagi nih? Permainan apik di timnas Ceko dan klub membuat dirinya dirumorkan dengan saga transfer Persija Jakarta. Namun Persija Jakarta tak sendirian memburu tantangan si mencik ini. Jadi ada beberapa klub selain Persija yang menginginkan jasa orang ini, oke? Pasalnya menurut Dede Sport, selain Persija Jakarta, 2 raksasa Eropa asal Yunani dan Jerman. Pauk dan FC Nuremberg. Gila, Nuremberg minat sama orang ini loh. Diketahui juga berminat dengan jasa penyerang berkepala pelontos tersebut. Botak. Kayak gue. Menurut media, mencik ini memiliki 3 orang yang tertarik dengan jasanya setelah tim Slavia Praha. Wakil juara. Waduh, tempat ia menjadi tuan rumah di masa lalu, oke? Ada Persija Jakarta dan juga ada yang tadi Nuremberg. Gila sih. Lantas siapakah sosok mencik ini yang diketahui menjadi rebutan 2 klub besar Eropa dan Persija Jakarta? Oke, kita baca pelan-pelan. Pasalnya, klub-klub besar di Ceko seperti Victoria Pleasant, Slavia Praha dan Banik Ostrava pernah merasakan sentuhan penyerang berpostur hampir 2 meter tersebut. Jadi dia udah malang melintang di Liga Ceko. Terkini, kemencik ini masih tercatat sebagai pemain raksasa Liga Ceko, Slavia Praha. Prague tulisannya dibacanya Praha. Atau rekan dari pemain anjar Persija, Andre Kudela. Oh, masuk akal. Karena ini temen satu temen Kudela. Kudelanya bisa, kenapa dia enggak? Mungkin dia udah ngobrol, dia bilang anak-anak Jackmania gila. Mungkin atmosfernya, serangan di medsosnya luar biasa. Mungkin itu jadi salah satu daya tarik. Tapi iya sih, rata-rata banyak pemain yang tertarik. Yang tertarik dengan Persija itu karena supporternya. Bahkan Thomas Doll juga. Dia bilang, pertama ngedengar kata Persija, gue browsing, gue liat supporternya atmosfernya luar biasa. Makanya gue tertarik. Jadi Persija sangat terbantu dengan anak-anak Jackmania. Lanjut. Bersama Slavia Praha, kemencik hanya bermain dengan status pemain pinjaman dari raksasa Belgia, Klub Bruges. Oh, dia dipinjemin ke Praha nih. Masa peminjamannya akan usai per 30 Juni dan ia akan kembali lagi ke Klub Belgia itu. Jadi gini, 30 Juni rata-rata kontrak pemain Eropa ini habis. Oke? Nah, setelah itu baru bisa Persija ngumumin siapa-siapa pemain yang udah ditransfer. Jadi enggak bisa diumumin. Sebenernya gue yakin udah ada sekarang. Tapi enggak bisa diumumin karena masih ada kontrak di Klub lamanya. Jadi enggak etis kalau Persija ngumumin itu. Oke? Profil lengkap. Namanya Mencik, 15 Maret 1993. Kelahiran Ceko, umur 29 tahun. Tinggi hampir 2 meter, 1,9. Keluarga negara Ceko, posisi penyerang. Center forward, kakinya kanan. Klub saat ini Slavia Praha dipinjemin dari Klub Belgia itu. Bergabung 23 Juli. Kontrak berakhir 30 Juni. Rata-rata di Eropa kontrak berakhir 30 Juni. Dipinjem dari Klub Bruges. Terus apa lagi nih? Sementara itu, catatan untuk statistik di musim 2001 dan 2002. Mencik tercatat mampu lesatkan 7 gol dan 5 asis dari 22 pertandingan. Lumayan lah. Di Fortuna. Di Fortuna Liga, 14 pertandingan, 4 gol, 4 asis. Gue lagi cari dulu nih yang bagus yang mana nih. Biasa aja statistiknya. Meskipun performa sempurna musim lalu, namun secara statistiknya selam, kemencik terhitung mumpuni. Hal itu dibuktikan dari catatan saat bersama Victoria Pleasant. Dengan mampu bekukan 124 pertandingan dengan torehan 62 gol. Gila, ini bagus. 124 pertandingan, dia mencetak gol, 62 gol dan 16 asis. Berarti golnya hampir 50% dari penampilannya. Bagus banget untuk seorang striker. Ditambah 16 asis itu keren banget. Statistiknya yang tadi, 124 pertandingan, 62 gol. Musim sebelumnya 30 pertandingan, 10 gol. Musim sebelumnya 28. Biasa, biasa. Dia bagus emang di musim terakhirnya dia bagus nih. Oke. Coba ada info lain kan nih. Oke. Kembencik. Oke, sebentar. Gue bacain lagi. Bentar, Jek. Bentar, sabar, Jek. Kewajiban sama aja beritanya. Oke deh, paling gitu. Jadi, kemungkinan transfernya dari transfer market terakhir. Kemungkinan transfernya itu udah di angka 80%. 80% dari sumbernya transfer market. Lumayan. Total dalam karir mencetak 100 gol dan harganya sekarang dikisaran 43,45 miliar. Lebih tinggi daripada harganya kudela. Gue gak tau gajinya berapa ini orang. Tapi persija memang kayak raya. Berarti klub sebelah yang bilang persija klub miskin itu otaknya mesti di... Kuras. Oke. Udah gue gak ada lagi nih di sini. Cek. Makasih lo udah nonton sampai sekarang, sampai detik ini. Berarti lo setia banget sama gue. Keren. Dukung gue terus. Tonton video-video gue yang lain. Lo subscribe juga. Lo like juga. Untuk membuktikan kalau lo suka dengan konten gue. Besok ada pertandingan. Barito. Mudah-mudahan gue mau nobar. Gue gak tau di mana. Mungkin lo ada yang rekom gue di mana tempat nobar yang asik di sekitar sini. Jabari Tabek lah paling gak. Gue insya Allah akan datang. Oke, Jek. Segitu dulu. Mantap ini, Jek. Jek. Mania.